Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama di SPVVOP Sebelum menyimak videonya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman sudah men-support dengan cara men-like dan men-subscribe video saya Dan apabila ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah, nanti saya akan jawab melalui video-video yang saya bagikan Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar bagaimana cara burung terujukan agar mau makan fur Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial mudah dan cara ini memang not effective Saya lakukan setelah saya membeli burung terujukan diombilkan Untuk hasilnya memang terbukti dan untuk proses pengepuran membutuhkan waktu Setiap karakter burung memiliki karakter yang berbeda-beda Jadi ada yang cepat, kurang lebih 2 hari dan paling lama kemungkinan sampai 5 hari Jadi banyak kendala-kendala teman-teman untuk merawat burung terujukan Khususnya untuk teman-teman yang sibuk dengan aktivitas Misalkan saja kita sediakan pisang Karena kita sibuk dengan aktivitas kerja Jadi apabila pisang terjebut kehabisan bisa menyebabkan burung terujukan kelaparan dan meninggal Burung mau makan fur setidaknya kita bisa mengantisipasi untuk membuat makanan cadangan Berikut tutorialnya Sebelum melakukan perawatan harian Burung harus diperkenalkan dan dilatih agar mau makan fur Ada pun melatih burung terujukan agar mau makan fur Bisa dilakukan melalui 2 cara berikut ini Pertama-tama siapkan fur Fur yang saya gunakan kali ini adalah fur halus berwarut hijau Jadi ini hanya contoh fur yang saya gunakan Lalu pisang Selanjutnya keruto Dan wadah capokan Potong buah pisang menjadi setengah bagian Ambil bagian separoh Dan potong lagi dalam bentuk kecil-kecil Setelah itu Masukkan ke dalam capokan makanan Tuangkan fur dengan takaran sekitar 1 sendok makan Aduk Hingga pisang dan fur tercampur Dengan merata Ambil sisa pisang Lalu taruh di atas cepukan fur Untuk memancing burung terujukan agar mau makan Taburkan sedikit keruto di atas campuran pisang dan fur Tadi Ingat posisi keruto paling atas Berikan makan ini setiap hari Untuk mempercepat proses latihan Maka setiap 2 hari Sekali perbandingan pisang dan fur diatur ulang Dengan mengurangi porsi buah pisang secara bertahat Artinya porsi fur otomatis bertambah Jika burung terujukan sudah terbiasa Cepuk pakan hanya diisi fur saja Selama melatih burung agar mau makan fur Terujukan bisa diberikan pakan tambahan lainnya Seperti jengrik Mular hongkong Agar burung tetap memiliki energi yang cukup Untuk mendukung aktivitas sehari-hari Cara yang kedua Yaitu siapkan fur masukkan ke dalam cepuk pakan Pemberian fur cukup setengah saja Masukkan kuruto sekitar 1 sendok makan Kedalam cepuk pakan Lalu diaduk Lalu diaduk Hingga merata sampai benar-benar tercampur dengan fur Setelah adonan furgang kroto tercampur merata Taburkan sekitar 2 sendok makan Di bagian paling atas Jali ini bertujuan untuk memancing burung Agar mau makan Melakukan hal ini setiap hari Untuk mempercepat proses pelatihan Setiap 2 hari sekali porsi fur itu dikurangi secara bertahap Sebaliknya Porsi fur secara bertahap menjadi lebih banyak Biasanya Paling lama dalam waktu 5 hari Burung pun sudah Mau mengkonsumsi fur Saat itu Anda tidak perlu mencampurkan kroto Dalam fur Cara mutawi Kalau burung benar-benar mau makan fur Bisa dilihat dari kotoran Misal fur yang kita kasih perbalan hijau Otomatis kotorannya menyerupai warna fur tersebut Jadi itu berwarna hijau Meski fur sudah mau makan fur Anda tetap harus memberikan bakan tambahan Atau ekstra fooding Berupa Buah-buahan Dan sarangga Sebab EF sangat diperlukan Untuk menunjang aktivitas Hariannya Termasuk berkicau Terima kasih telah menonton!